Hai selamat datang di tutorial program di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat visualisasi data dengan menggunakan program studio kali ini kita akan menggunakan pkdx dari Google di layar ini merupakan data file access dengan nama file kognit misalkan kita mempunyai data penelitian jadi ini hanya sebagai contoh data penelitian di layar ini ada tiga variabel yang pertama letar geografis kemudian jenis kelamin dan persentase misalkan kita mempunyai data penelitian kemampuan kognitif antara laki-laki dan perunturan berdasarkan letak geografis letak geografis disini terbagi atas tiga misalkan ada kota ada desa dan ada pinggiran kita akan membuat visualisasi datanya agar kita mudah dalam membaca suatu data kali ini kita akan menggunakan program airstudy dengan dan pkdx jgplot2 yang pertama kita aktifkan library atau pkdx dari visit dan jgplot2 kita blog jadi kita blok pertama kita blog kemudian kita run datanya sudah di upload ke dalam program airstudy dengan nama file kognitif jadi untuk mengimpornya kita klik import data set kemudian kita klik kom Excel kemudian kita akan diarahkan untuk mengambil datanya nama file nya adalah kognitif berhubung saya sudah mengimpor datanya di dalam program airstudy jadi untuk memunculkan data kognitif kita tinggal menulis datanya kemudian dalam burung kognitif kita run kita kita akan diarahkan ke dalam program kognitif jadi file kognitif ini sudah muncul sudah ada dalam program nah ini merupakan sintaks atau langkah-langkah untuk mengunculkan visualisasi datanya jadi saya sudah menuliskan digiplot kemudian kognitif ini nama file nya kemudian kemudian di sumbu X ada letak geografis kemudian sumbu Y kita menuliskan kata persentase dan grup kita menuliskan kognitif kita menuliskan kognitif kognitif kita coba blog secara keseluruhan kemudian kita run sementara proses ya kita menunjukkan visual secara visual yang menuliskan kognitif ada jenis ramin kemudian muka geografis dan persentase kita klik zoom untuk memperbesar layar dari grafik secara visual yang menulis jadi yang laki-laki warna merah dan perempuan yang menulis jadi ada letak geografis dan persentase ada desa kota dan kemudian dibaca secara keseluruhan bahwa nilai kognitif antara perempuan dan laki-laki perempuan lagi tinggi nilai atau perempuan kognitifnya dibanding dengan laki-laki secara keseluruhan bisa dibaca berdasarkan variabel data geografis antara perempuan dan laki-laki perempuan yang menulis kognitif di desa kemudian di kota dan penghirangan kota cukup sampai disini untuk tutorial bagaimana cara membuat visualisasi data menggunakan program RStudio dengan pkg dari Digipload 2 nantikan tutorial selanjutnya semoga channel ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati